Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat ternak Selamat sore sahabat kandang rukun mulia Balik lagi Disini bersama channel kandang rukun mulia Pada kesempatan Surah hari ini saya akan Memberikan perawatan Terhadap rumput odot Rumput odot yang biasa Saya jadikan makan Ini kayaknya kurang terawat Teman teman Karena kurang Kurang ada waktu untuk merawat Rumput odot saya ini Sebelumnya saya sudah Mempersiapkan untuk Pakan silase Jadi sudah saya panen ini Setelah itu saya buat silase Dan Tidak ada waktu untuk merawatnya lagi Sehingga Kayak gini kondisinya Kondisinya kayak gini Ini sebaiknya ini di Apa Diambil Rumput rumput yang gecel-gecel ini Dibuat makan dulu Rumput yang gecel itu Setelah itu Dikasih pupuk Jadi kondisinya kayak gini Kalau kurang terawat Untuk pupuknya sendiri Saya pakai pupuk Pupuk urea ini Pupuk urea ini sudah Bisa kita gunakan untuk Memaksimalkan pertumbuhan Rumput odot tersebut Kayak gini Sebenarnya Perawatannya Setelah teman teman Memotong rumput tersebut Bisa langsung Dikasih pupuk seperti ini Jadi pertumbuhannya sangat cepat sekali Satu bulan saja sudah cepat Sudah tumbuh Tapi ini ya gara-gara Yang lahan sini kurang terawat Jadi kurang Maksimal untuk pertumbuhan Rumput odot kali ini Tapi ini coba Saya bersihkan dulu Saya ambil Rumput-rumput yang kecil Setelah itu saya Kasih pupuk ini Jadi nanti Bisa Tumbuh maksimal lagi Insya Allah Jika kita Tambahkan pupuk urea ini Sebenarnya sudah saya kasih pupuk Pupuk kandang Tapi Kurang maksimal saja Memang untuk pupuk kandang ini Reaksinya lebih lama Daripada pupuk kimia Jadi untuk Mendukung nanti Persediaan makan saya juga Ini saya kasih pupuk kimia Jadi untuk perawatan Rumput odot Perawatan rumput odot ini Hanya Memberikan pupuk ini saja teman-teman Sama mengatur kondisi air Kalau Tanam rumput odot Tidak ada air Pasti kering Begitu juga untuk kebalikannya Jika terlalu banyak air Juga akan membusuk Rumput itu Jadi kita Sebelum Menanam rumput odot ini Kita harus Membuat kayak gini Gundukan-gundukan kayak gitu Gundukan-gundukan kayak gitu Setelah itu baru kita Tanam bibitnya Gitu Untuk lahannya Lahan untuk rumput odot itu Bisa menyesuaikan Yang terpenting Tanahnya itu Tanah produktif Bisa tanam di Persawan kayak gini Teman-teman juga bisa Tanam di pekarangan Yang terpenting Tanah tersebut Tanah produktif Ataupun tanah Yang sering di Berikan Tanaman Sehingga Lebih cepat Untuk proses Pertumbuhannya Tuh Oke Saya mau lanjut Untuk Proses Pembersihan Lahan terlebih dahulu Bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar Kita bisa saling Berbagi ilmu Dan Bisa komentar Ataupun bisa memberikan Usulan Bagi teman-teman Yang memberikan usulan Dan yang lebih Profesional Jangan lupa subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh